Selamat pagi pemirsa, kita akan lanjutkan untuk membuat tutorial brosur untuk sekolah menengah pertama menggunakan Corel Draw tampilannya seperti ini nanti bagi yang mau filenya silahkan saya akan contohkan cara mendownloadnya di durasi ke 3 menit oke, kita langsung saja pada tutorialnya oke, pertama-tama disini kita atur layout dulu menggunakan A4 ya klik saja dengan satuan cm setelah itu silahkan di klik 2 kali di retangle tool kita pilih selanjutnya yaitu contour ya oke, di contour ini kita tambahkan menjadi 2 kurang lebih seperti ini satuannya 0,2 cm sebenarnya ini tergantung dari teman-teman saja ya kita break dulu setelah di break di bagiannya ini ini kita klik kanan lalu di ungroup kita berikan dulu warna yang berbeda bagian belakang kita berikan abu ya atau berikan hitam 10% yang ini berikan putih dan yang depan yang ini kita buat guide klik objek manajer kalau tidak ada, ada di window terus docker di bagian objek manajer kalau sudah tinggal di drag saja teman-teman ke guide all ini menjadi warna biru kita hilangkan dulu untuk sementara oke, ctrl A ya, semuanya seperti itu lalu klik kanan pada tanda X atau kita bisa seleksi dulu page-nya, klik kanan pada tanda X dihilangkan untuk outline-nya oke, sekarang kita mulai untuk membuat layout-nya teman-teman, disini saya menggunakan badger tool ya untuk membuat layout caranya kita tinggal tarik saja kita ambil dari sebelah kiri disini terus kita drag seperti itu lalu di sebelah kanan ya kita tarik ke sebelah kiri setelah itu kita rapihkan dulu teman-teman menggunakan shape tool oke, kita bisa menggunakan beberapa option disini ya option-nya kita bisa di oke, ini hapus dulu jangan sampai jangan sampai ada dua ya ada dua node disini oh, ini handle-nya mohon maaf ini handle-nya kita perjelas dulu gunakan shape tool buat sedikit melengkung ya oke, kita sesuaikan yang ini kita tarik saja seperti ini dan di bagian bawah agak menggelembung ya teman-teman untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih dan bagian yang kiri disini kita turunkan sedikit oke sebentar yang ini tarik ke kiri ya kurang lebih seperti ini teman-teman selanjutnya kalau sudah sekarang tinggal digunakan untuk smart fill smart fill ini ada di bawah disini caranya tinggal kita klik dan kita di bagian yang pinggir disini seperti itu teman-teman setelah itu kita beri dulu disini gradasi menggunakan interaktif tool pilih bagian yang ini warna biru dan yang ini bisa lebih muda oke setelah itu kita akan buat garis ya disini dari yang barusan yang garis telah dibuat menggunakan artistic media ya jadi di bagian atasnya tebal lalu ke bagian bawah menjadi tipis caranya klik saja disini artistic media kita bisa dipilih stylenya teman-teman kita pilih yang ini saja jadi bagian atas menuju ke bagian bawah semakin kecil kita duplikat dulu seperti biasa kalau-kalau nanti takut ada kesalahan tidak usah mengulang oke kita sesuaikan ukurannya kita perkecil saja teman-teman ini caranya sama ya seperti shape tool tinggal di klik saja bagiannya sampai mana akan kita gunakan dan bagian yang tidak diperlukan tinggal dibuang otomatis untuk ujungnya pun menjadi mengecil juga seperti itu kalau sudah untuk mempertebalnya kita bisa dimasukkan disini ukurannya bisa disesuaikan saja teman-teman setelah itu sebentar kita rapihkan dulu oke kita rapihkan dulu lengkungannya disesuaikan kalau sudah kita duplikat bagian ini kita duplikat oke seperti oh sorry duplikatnya harus diseleksi seperti ini kita ctrl c ctrl p atau di control juga bisa teman-teman setelah itu yang ini lakukan seperti yang tadi ya kita berikan ciri saja sampai mana ya ini kita buang oke seperti itu kita ambil sampai sini saja ini kita buang oke di karena menggunakan masih style otomatis jadi harus agak diatur lagi ya di artistic media ini sebentar kita rapihkan dulu kelengkungannya biar sesuai yang ini nodenya ada dua oke supaya lebih mudah saja ya kira-kira seperti ini teman-teman oke kalau sudah sekarang duplikat kembali bagian yang dua ini seperti itu supaya nanti kalau dibutuhkan tidak mengulang kesalahan oke seleksi keduanya bagian yang artistic media terus kita masuk di objek ya kita break ya seharusnya bisa di break oke mungkin disini klik kanan dulu harusnya disini di break artistic media kalau disini tadi oh iya ini berarti harus satu-satu untuk objeknya break artistic media ini juga sama objek artistic media selanjutnya yang ini sudah menjadi ada pad ya maksud saya ada objek tadi barusan disini ada garisnya teman-teman ini yang ini buang saja disini juga ada sama kalau diberikan outline ini ada ya kita buang saja oke sekarang kita beri warna yang ini kita beri yang sama warna biru gunakan interactive tool disini ada copy fill pilih saja terus disini ada warna kuning ya warna kuning bisa dibuatkan gradasi juga teman-teman atau biasa saja juga bisa ya kita buatkan gradasi disini warna yang ini sedikit oranye oke seperti itulah kurang lebih disesuaikan saja nanti ya oke disini masih ada bagian yang keluar teman-teman makanya kita harus membuat menggunakan tool yang lain ya pilih dulu yang warna putih yang ini pilih disini ada intersection ini sudah ada ya di bagian bawahnya kita delete lakukan sekali lagi pilih warna putih intersection juga oke sebentar ini sudah ada berarti tinggal di berikan gradasi saja atau diambil disini saja oke ini satu sudah kita hilangkan untuk hotline nya sekarang kita buat layout di bagian bawah gunakan tadi yang sudah kita copy ya kita group dulu oke lalu kita buat dirotasikan oke kita rapihkan dulu disini kita flip ya jadi arahnya dari kanan ke kiri kita perbesar oke seperti ini kita ungroup dulu yang ini untuk sepertinya terlalu tebal ya gunakan artistic media kembali kita cor kecil ya maksudnya ini 5 berarti tinggal gunakan 1 coba saja iya seperti ini oke kita permudah dulu yang ini kita hilangkan dulu ya seperti ini ini adalah bagian yang akan digunakan nanti oke kita ambil dulu rotasikan sedikit ya seperti itu disini teman-teman gunakan arah saja dari keyboard ya oke kira-kira seperti ini selanjutnya kita gunakan yang tadi ya seperti yang tadi intersection seperti itu lalu copy pil dari interaktif media seperti ini satu sebentar kita rapihkan dulu bagian yang keluar objeknya kita hapus saja sekarang tinggal kita sesuaikan ya ini untuk garisnya gunakan kembali shape tool bagian yang ini teman-teman bisa dihapus ya kita cek dulu sampai yang mana misalkan sampai sini yang ini kita delete saja ini masih ada kita delete juga oke ya seperti itu sebentar ini jangan terlalu tinggi kita naikkan sedikit sesuai dari role ya dari role objeknya kalau yang ini agak sulit teman-teman untuk role-nya kita bisa meng-copy paste di sini di sini saja klik kanan lalu kita kurangi untuk panjangnya oke seperti itu dan kita sesuaikan untuk role-nya oke jadi poinnya di sini kita tidak jangan dulu dibuat menjadi objek atau menjadi pad supaya nanti untuk kontrolnya lebih mudah oke kalau sudah seperti ini teman-teman selanjutnya tinggal kita buat menjadi objek kembali seperti tadi di artistic media satu-satu pilih artistic media lalu kita break ini juga sama artistic media dulu kita pilih dulu pilih tool artistic media sebentar kita break oke bisa dibuang untuk garisnya ini buang saja ini juga buang terus kita combine dulu ya di combine supaya menjadi satu bagian yang putih ini di duplikat tidak usah tidak usah maaf tidak usah di duplikat kita gunakan intersection saja seperti yang tadi seperti itu disini sudah ada kita cek dulu oh iya sudah ada ini kita buang delete saja oke kita break terus kita ambil gradasi interactive tool pilih point warna biru oke dan yang bawah yang ini interactive tool ya copy fill warna kuning oke seperti itu selanjutnya kita masukkan model ya teman-teman disini sudah saya siapkan modelnya tinggal di drag saja oke di perkecil saja teman-teman menjadi sekitar 10% kita simpan di bagian bawah disini oke lanjut iya seperti itu ini juga sama iya seperti ini terus disesuaikan untuk besarnya kita berikan bayangan bagian bawah disini ya kita beri warna hitam outline-nya dihilangkan kita convert menjadi bitmap ya oke saja 300dpi lalu kita berikan efek blur oke bisa dilihat disini untuk blur-nya dan berikan efek transparan pilih unipom ya bisa dilihat disini sudah ada untuk efek bayangannya ini naikkan ke atas dengan kontrol home oke seperti itu saya rasa sudah cukup untuk layout tinggal kita menggunakan deskripsi satu lagi ya ada yang tertinggal bagian yang ini kita bagi menjadi dua ya kita convert dulu oke seperti ini teman-teman banyak modul banyak modul saat set 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 hai 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 oke bagian yang ini kita sesuaikan dulu menggunakan setor ya ini berikan sedikit menggelembung dan ini turunkan Iya kurang lebih seperti ini teman-teman dan naikkan bagian yang ini kita pilih untuk bagian yang putih lalu kita pilih trim kita delete kita break dan ini kita beri warna abu-abu Oke selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsi set untuk deskripsi disini saya sudah siapkan ya teman-teman sengaja mohon maaf tidak dibahas untuk memasukkan tulisan karena pada dasarnya sama saja ya kalau teman-teman biasa menggunakan text tool jadi tinggal dimasukkan saja disini ada judul lor ada logo sekolah dan website ada of ya opening diskon menggunakan pet sedikit saja selanjutnya disini ada waktu pendaftaran gelombang dan juga ada barcode ya di terus ada biaya pendaftaran dan biasanya diisi item dan harga ya disini saya sudah sediakan untuk tabelnya dan ada sosial media rata-rata disini tinggal di menggunakan yang sudah-sudah saja bisa menggunakan gradasi seperti ini seperti yang sudah saya contohkan dan juga deskripsi tinggal menggunakan text tool saja untuk ikon-ikon tinggal di input semuanya nanti kalau ada icon ya disini kebetulan tidak ada icon kalau ada Oh ini hanya sosial media saja tinggal input saja ya tentu dengan format jpg disini saya tidak bahas bagaimana cara memasukkannya karena tinggal di drag saja ya seperti memasukkan gambar seperti itu Oke kita masukkan di sini kita kontrol home dulu sekarang tinggal di drag saja teman-teman seperti ini bagian yang bayangannya kita buang yang terbawa mungkin tadi ya sebelumnya lalu kita drag Oke seperti itu sesuaikan dulu untuk tempatnya kita lihat dulu di sini di bagian master page ya di guideline bisa lihat teman-teman sudah ada jadi tinggal di sesuaikan ya di sini jangan sampai lebih dari ke outline maksud saya guideline saya ini juga sama disini yang bagiannya ini sudah cukup saya rasa ini juga sudah cukup oke kita buang yang tidak perlu dan kita cek guideline nya kita hilangkan kembali tekan F4 dan inilah hasilnya teman-teman kurang lebih seperti ini mohon maaf bila ada kesalahan bila ada objek yang tidak sama atau gambar yang tertinggal kurang lebih seperti ini kalau untuk logo teman-teman nanti tinggal di masukkan saja ya seperti ini ke logo sekolahnya seperti itu hal-hal yang hanya diulang-ulang saja ya teman-teman Terima kasih sudah menonton salam belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton!